oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama misni mislil hanu walaupun di kandang yang sudah maju pengelolaan pengelolaan kotorannya sudah dibuatkan untuk pupuk ada biogas juga tapi ini masih ada juga temen-temen sabi yang apa namanya yang kurang apa ya sakit atau apa mungkin mungkin terlalu kenceng ini ini sapinya ya ini temen-temen sapinya sapi PO ada bedetnya itu bedetnya itu induknya tapi kondisinya seperti ini induknya kering mungkin karena anaknya ini nyusunya terlalu kenceng ya jadi mengakibatkan induknya menjadi kering anaknya betina teman-teman saya bisa masuk enggak ini takut dia ini mungkin karena anaknya ya anaknya itu minumnya terlalu banyak dan kenceng sehingga babonya jadi seperti ini temen-temen ini salah satu ilmu juga bagi teman-temen yang punya sapi beranak untuk selalu menjaga kondisinya supaya bisa segera direproduksi kembali ataupun di IP kembali kalau kondisinya bagus kan harus ada pemulihan dulu setelah agak seger baru birahi kalau seperti ini menurut saya birahinya juga kurang ya teman-teman hai 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 your hai 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 hi GP letongnya juga letong bagus nanti muter-muter lagi muter-muter lagi ini juga perutnya gendut perutnya gendut oke teman-teman kita sambung aja di video berikutnya saja kita masih muter-muter menonton lembu ada di kandang kelompok ini oke selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati